Lima hari digelar sejak 15 Juli lalu, pelatihan peningkatan kompetensi masyarakat adat ditutup pada Jumat sore. Hasilnya ada tujuh maklumat badan musyawarah adat provinsi terkait pengaplikasian budaya lokal di Bengkulu. Lima maklumat badan musyawarah adat provinsi Bengkulu Satu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat provinsi Bengkulu berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan pelaksanaan adat dan tradisi di provinsi Bengkulu. Dua pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membuat peraturan perundang-undangan untuk melestarikan dan mengembangkan karifan lokal atau adat dan budaya melalui pendidikan baik formal dan non-formal pada semua jenjang. Tiga pemimpin publik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota serta setiap calon kepala daerah wajib memasukkan kebudayaan dalam visi dan misinya Empat penyelenggara pemilihan umum provinsi dan kabupaten, kota seprovinsi Bengkulu agar memasukkan materi tentang kebudayaan dalam debat kandidat kepala daerah Lima pemerintah provinsi dan kabupaten, kota seprovinsi, BUMD dan BUMN yang beroperasi di provinsi Bengkulu wajib memasukkan ornamen etnis Bengkulu pada bangunan yang dimiliki Enam pemerintah provinsi dan kabupaten, kota seprovinsi Bengkulu wajib mengagendakan acara adat dan tradisi dalam setiap kegiatannya seperti penggunaan jambar, nasi kunyit, panggang ayam pada acara resmi Tujuh pemerintah provinsi dan kabupaten, kota seprovinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran untuk badan mosyawara adat Sementara itu disampaikan Ketua BMA Provinsi Bengkulu, FNDMS selahirnya maklumat ini berasal dari 80 peserta yang hadir dalam pelatihan pihaknya berharap maklumat yang tercipta ini dapat diimplementasikan tujuannya agar adat budaya di Bengkulu maju Kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan hal yang main-main tetapi adalah untuk pembangunan sosial masyarakat adat di Provinsi Bengkulu Tujuannya tidak lain bagaimana sehingga nanti adat dan budaya itu maju di Provinsi Bengkulu tentu komitmen dari pemerintah Dalam kegiatan penutupan ini juga dibagikan hadiah bagi para peserta terbaik selama mengikuti pelatihan adat Ferdi Duensya, RBTV melaporkan